Halo assalamualaikum tulor berjumpa lagi dan saya lia menol beri pun kabarnya tulor, sehat kan? mungkin mungkin paling kesehatan ya tulor di video kali ini saya membuat bolu zebra rasa jeluk dan ini saya buat yang kecil mini jadi yang praktis jadi ini gak wajikanku ya tulor jadi sehari habis gak usah yang banyak-banyak jadi saya buatnya si ty kalau misalnya sampai pengen buatnya banyak bisa diperkalikan maksudnya ini nanti bahannya, yuki seperti ini loriki empuk banget, enak banget dan ini bisa ditaruh di kulkas ya, kalau semisalnya gak dimakan besok itu juga bisa, maami dingin juga bisa tetap empuk lor oke ini pertama saya sudah siapkan 2 butir telur jadi diceplok nih di wadah seperti ini, jadi caranya mudah banget gak usah ribet ya lor dan setelah itu pakai gula pasir 2 sendok makan, kalau kurang manis bisa ditambahkan 1 sendok lagi, oke dan setelah itu pakai SP 1 per 4 sendok makan saja dan setelah itu ini saya mixer dulu dengan kecepatan tinggi ya ini dimixer sekitar 7 menitan, nah kalau semisalnya gak punya mixer itu bisa dikocok manual ya lor ya dimixer dulu ini sampai putih, tunggu dulu ya lor ya ini sekitar 7 menitan, jadi tergantung mixer rate, jadi setiap mixer itu gak sama ya lor ya ada yang 5 menit, ada 7 menit ada yang 10 menit, kalau saya ini pakai yang 7 menit, nah 7 menit ini Wespas, jadi bisa kelihatan, nanti kalau sudah putih kental ya, biasanya seperti roti oke seperti ini, kalau sudah putihnya berjejak seperti ini, nah enak jejak yang ini ini berarti sudah ya lor ya dan setelah itu ini saya tambahkan adalah vanila nah vanila cair bisa ditambahkan CTY, segini sudah cukup, lebih enak dan setelah itu saya pakai susu bubue dan gaun, sasetan ya yang sasetan baik, mudah caranya dimasukkan 1 saset jangan lupa diayat dulu seperti ini, dan setelah itu tepung nah tepungnya saya pakai tepung teligu pro sedang ini saya pakai 3 sendok makan 3 sendok makan saja sudah cukup ya lor ya dan setelah itu ini margarin, jadi margarin ini mau sudah saya cairkan ya lor pakai 1 sendok makan oke dan setelah itu dimisir lagi ini pakai kecepatan rendah wae dan gak usah terlalu lama ya lor ya seperti ini saja sudah jadi jangan terlalu lama misir ya oke kalau sudah seperti ini ini bisa diratakan dulu dengan sepatula semisali kurang rata ya tepungnya bisa diratakan seperti saya ini seperti ini dan setelah itu ini saya mau pisah dulu jadi saya pisahkan di mangkok ini ini saya kasih pasta ya jadi sesuai sesuai rasa nih pengen rasa apa kalau saya pakai yang rasa orange orange orang ngomong bahasa inggris sudah gotak yang rasa jeruk pasta rasa jeruk lor jadi aku lagi rasu ngomong bahasa inggris maaf ya lor ya ditambahkan secukupnya segini saja sudah cukup ini enak banget lor rasa nih jadi enak rasa nih jeruk mantap banget bisa dicoba beli yang pasta ini ya lor bisa dibeli di toko Indonesia terdekat nah kalau sekarang kan saya di hongkong ya jadi beli ini di toko Indonesia oke dan setelah itu siapkan wadah jadi ini gak tak kasih minyak atau margarin lor tergantung sampai ini apa jenis wadah ini lengket apa enggak kalau enggak lengket gak usah dikasih kalau lengket ya dikasih margarin dulu diolesin gitu loh maksudnya oke dan setelah itu diambil satu persatu seperti ini jadi adonannya yang warna putih lalu warna oranye terus warna putih warna oranye seperti ini jadi ini buat zebra seperti zebra seperti ini lakukan sampai selesai telur ya jadi ini cukup dua telur tiga sendok makan tepungnya itu sedati jenisnya bolu jadi enak banget lor kena tinggu sarapan bos dan juga makan siang sama aku juga lor oke telur ini masih sisa yang warna putih nah ini saya taruh disini semuanya ya telur seperti ini sudah habis dituangkan oke dan setelah itu jangan lupa ini dihentakkan dulu seperti ini ben padat ya lor ya dihentak-hentakkan dan setelah itu bisa di ginikan pakai ini adalah ngajim ya seperti ini ya sesuai selera lah cara nih hias gimana kalau saya seperti ini oke siap di oven jangan lupa ovennya dipanasin dulu panaskon oven dulu baru dimasukkan seperti ini nah dan setelah itu ini di oven pakai apinya atas bawah 180 derajat selama 30 menit ya 30 sampai 35 menit tergantung ovennya ya lor ya nah oke seperti ini tunggu dulu sampai mateng oke lor ini sudah mateng seperti ini wow jangan lupa pakai jampel ya lor soalnya panas nah ini tunggu agak dingin ya rotok dingin dulu nah ini sudah rotok dingin lor jadi wistak apa jenisnya wistak ambil soko wadai seperti ini ini sudah siap dipotong ya ini dipotong sesuai selera jadi aku motong seperti ini lor wow ini enak banget lor ini saya maaf ini bosku padahal duduknya pokoknya kamu makan malam ini setak taruh di meja gitu ya kalau ini kan aku buat siang jadi buat makan nanti jam terlalu kasih bosku terus apa nyisain dua tak taruh di kulkas buat sarapan besok seperti inilah lor jadi bosku seneng banget di panganan sarapan di rumah roti di rumah tergantung sesuai selera majikan ini bisa dicoba hasilnya enak empuk ini rasa jeruk enak banget saya mencoba nyoba rasa jeruk rasa jeruk enak aku suka banget sumpah enak pusing seperti ini coba bisa dilihat ini empuk banget lor ini juga bisa ditaruh di kulkas kalau semisalnya ditaruh di kulkas jadi tetap empuk seperti ini oke selamat mencoba ya semoga video ini bisa bermanfaat ganggu sampel dan terima kasih banget yang sudah menonton video saya sampai abis dan jangan lupa yang belum subscribe mohon bantan di subscribe dulu di like komen dan juga share jika suka dengan video-video saya bisa di share ke media sosial selamat mencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tumpu di video-video lagi ya